Elsa Coyani Fadli, remaja putri kelahiran Jakarta 14 April 1998, merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Elsa yang biasa dipanggil Ecah oleh temannya, merupakan sosok yang dikenal supel di lingkungan sekolah. Sementara Esti Marzeta, remaja putri kelahiran 16 Juni 1998, merupakan anak bungsi dari empat bersaudara. Kedua pelajar ini berhasil meraih juara dua melalui karya ilmiah pembuatan mini briket dari sampah daun dan serbuk gergaiji sebagai pengganti energi fosil. Referensi awalnya itu dari briket yang sudah ada. Kita cuma mengatasi kelemahan briket yang sudah ada sebelumnya, kayak itu gampang berbau, mudah retak, terlalu besar, kalau dipegang kotor. Dan kita berpikir, gimana caranya proyek baru kita ini bisa kita, bisa mencari kemasalahan yang sudah ada sebelumnya. Untuk waktunya sih kurang lebih satu tahun gitu. Pertama kali mengikuti Lomba Sekal Internasional, dukungan pihak sekolah dan keluarga membuat mereka semakin percaya diri untuk merebut gelar juara di ajang internasional. Kita emang suka coba-coba gitu, ditambah lagi memimpin kita yang ya terus motivasi kita harus bisa, harus bisa, harus jadi gitu. Ya terus kita ya terus coba-coba lagi gitu. Harapan saya untuk generasi yang akan datang kan terus melakukan inovasi-inovasi baru, membuat inovasi-inovasi baru. Dan inovasi itu sangat bermanfaat buat negeri ini sendiri. Setiap orang punya kemampuan di bidangnya masing-masing, coba kembangin dan itu bakal ngeharumin nama bangsa. Kemendangan ini semakin membuat Esti dan Elsa bersemangat untuk menciptakan inovasi baru dan membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia internasional. Demikian laporan Erlang Purbaya dan Ahmad Junaidi dari Jakarta.